Intro Kita ke informasi pertama, 12 orang terserat arus sungai Bila saat jembatan gantung yang mereka lintasi putus di desa Lebing Linggahara, kecamatan Bila Barat Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Tim BPBD yang datang langsung melakukan penyisiran untuk mengantisipasi adanya korban lain. Beginilah detik-detik video amatir milik warga. Terlihat jumlah warga memaksa untuk melintasi jembatan, meski sudah dalam kondisi miring karena diterjang arus air sungai Bila. Jembatan yang menghubungkan dua desa di kecamatan Bila Barat ini akhirnya putus. 12 warga yang sedang melintasi jembatan sepanjang 100 meter itu pun jatuh dan terseret derasnya arus sungai. Beruntung ke-12 korban berhasil ditemukan selamat. Para korban selamat langsung dibawa ke rumah sakit. Selain itu, 4 sepeda motor milik warga yang melintas ikut hanyut dalam peristiwa tersebut. Menurut Ihsan, korban selamat saat itu lebih dari 10 orang berada di jembatan. Tiba-tiba kayu besar menghantam jembatan, hingga akhirnya jembatan putus dan menyeret warga yang melintas. Ini anak-anak kayu, turun kayunya. Apa? Itu lah, nyenggul 8, nyenggul 8, nyenggul 8. Saat itu ada berapa orang di atas? Bila 10 orang. Tidak ada 4 orang. Yang pelajar? Pelajar nggak, tak, saya nggak meratikan itu lagi langsung. Paniklah. Tim BPBD yang datang langsung melakukan penyisiran untuk mengantisipasi adai korban lain. Selain masih melakukan pencarian, pihak BPBD juga membuka posko pengaduan jika ada anggota keluarga masyarakat yang hilang. Azhar Epen di Manurung, Sumatera Utara. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax